Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke youtube channel aku Safferah Eliana di video kali ini Aku gak mau bikin video yang terlalu serius-serius Tapi aku kayak mau chit chat aja Tentang Wau wangian atau fragrance Yang lagi aku suka banget pake Buat kalian yang penasaran Gak usah lama-lama keep on watching Aku tuh udah tau Brand parfum ini dari awal Mereka lounge Tapi waktu awal-awal mereka lounge Itu kan hype banget Dan itu tuh dapetin parfumnya itu war Waktu itu sempet jalan-jalan ke Bandung Dan nemu pop up store-nya Disitu aku sniff-sniff Dan ya aku memutuskan untuk bawa pulang Salah satu parfumnya mereka Ini adalah parfum yang aku beli di pop up store Yang akhirnya aku sniff Dan aku suka banget Ini yang orgasm di OG orgasm Yang waktu itu Di war-warin Sama orang-orang Pertama kali disemprot Yang keluar adalah Wangi fruity Kalau di deskripsinya Dia wanginya red apple gitu Terus juga wanginya langsung manis Manisnya tuh kayak langsung keluar Disemprotan pertama Wanginya tuh kayak Ada hintnya greennya Tapi manisnya lebih dominan menurut aku Terus buat sehari-hari Ini wanginya cocok banget Karena kalau kalian semprot sebanyak apapun Menurut aku ya Disemprot sebanyak apapun Itu gak akan bikin giung Gak bakal bikin belenak Ataupun pusing Fry down-nya itu kayak udah mulai keluar floral Bakal ada wangi vanilla Yang bukan vanilla gurmang Tapi kayak vanilla yang nyaman dikium Terus kayak gak Yang kayak vanilla nyentrong Dan bukan kayak vanilla manis gitu Aku seringnya pakenya di pagi ke siang hari Terus reapply perfumenya lagi Kalau misalnya siang-siang udah mulai hilang Nah ini kan yang awal-awal ya Keluar Terus mereka tuh keluarin lagi Beberapa wangi yang Upgraded dari si orgasm Di OG orgasm ini Yang aku punya adalah Wangi yang darker shade of orgasm Kalau kalian belum tau Ini aku kasih tau Kalau misalnya Orgasm yang Di OG ini tuh kayak punya versi Namanya darker of orgasm Kalau yang orgasm yang Original Atau yang di OG orgasm Itu tuh ketika pertama kali dicium Atau disemprot Itu yang keluar adalah Wangi manis langsung Dan wangi fruity Tapi kalau yang darker shade of orgasm Yang pertama keluar Atau yang aku endus Adalah wanginya tuh spicy Woody gitu loh Yang kayak lebih warm Menurut aku Darker shade of orgasm Ini cocok buat Kayak kalian pergi Malem Atau enggak Misalnya Untuk reapply Perfumenya Pakai ini Buat kalau pergi-pergi Acara formal Ini tuh cocok banget Ini tuh versi Lebih Strong Terus juga lebih Dewasa gitu Kalau menurut aku ya Jadi kalau misalnya Ini tuh kayak Lebih tipe orang yang Charming Terus yang Playful Gitu loh Kalau misalnya Ini tuh lebih serius Terus juga lebih Strong Gitu loh Kayak lebih wanita karir Atau kayak lebih Acara formal banget nih Parfum menurut aku Ini kemiripan mereka berdua Adalah ketika udah dry down Itu tuh menghasilkan Wangi vanilla Yang awet Yang tahan lama Dan enggak Vanilla yang belenek gitu Dan bukan vanilla manis kue ya Kalau misalnya kalian Berpikir itu vanilla manis kue Itu bukan vanilla seperti itu Tapi Menurut aku Ketika aku nyemprot Si darker shade of orgasm Ini mengingatkan aku Sama parfum luar Yang Ketika awal disemprot Wanginya kayak gitu Sama parfum luar Yang aku semprot tuh Awal-awalnya tuh mirip banget Sama dia Jadi vanilla Sebenarnya dia biasanya vanilla Cuman di awalnya itu Spicy woody Kayak gitu Jadi mungkin menurut aku Untuk harganya Mereka yang 300 ribuan Ini tuh worth to try banget Jadi kalau aku Kasih kesimpulan ya Kalau misalnya ini Lebih ke Pagi ke siang hari Terus kalau misalnya Mau acara santai Kalian bisa cocok Pake yang di OG orgasm Tapi kalau misalnya Mau acara lebih formal Acara malam hari Terus ketemu orang-orang Yang kayak Serius Dewasa Ini cocok banget Pake yang dark shade of orgasm Ini tuh sama sekali juga Nggak pusing ya Dua-duanya Walaupun disemprot di awalnya Beda Tapi nanti dry down-nya Menurut aku Oke banget gitu Ini walaupun kalian layer Menurut aku oke banget Karena endic-nya tuh Juga vanilla Nah kalau misalnya Bicara tentang ketahanannya Atau bahasa perparfuman Itu STL-nya Ketahanannya mereka Menurut aku ya Tergantung sama Aktivitas yang lagi Aku lakuin Misalnya aku Beraktivitasnya Pake ojek online Terus siang-siang Kena debu Matahari banget Itu memang mereka Tuh nggak akan terlalu Keluar lagi Wanginya akan menyerap Wangi-wangi yang nggak enak Di badan kita Jadi wanginya Nggak akan terlalu Strong lagi Gitu loh Cuman kalau misalnya kalian Kayak Di ruangan full ber-AC Terus abis aktivitas Yang nggak terlalu Kena cahaya matahari Itu bakal awet Sampai Menurut aku 6 jam Di baju sih Masih ya Masih awet banget Kedua parfum ini Terutama si Darker shade ini Lebih ketahanannya Lebih oke Di penggunaan aku Dan juga di badan pun Kayak lebih nempel Wanginya Dan aku tuh Lebih sering Re-apply Yang Orgasm ini Jadi menurut aku Kalau kalian Yang suka vanilla Tapi orangnya Kayak Lebih serius Lebih dewasa Kalian please Banget cobain Darker shade ini Karena ini tuh Versi lebih upgrade Lebih strong lagi Dari yang orgasm Kalau kalian emang suka Yang orgasm dulu Please cobain Atau sniff yang ini Ini ada yang udah Pernah cobain Kedua produk itu Atau ada yang Sependapat sama aku Boleh tulis di komen ya Jadi menurut aku Si cinta vanilla Tapi maunya terkesan Dewasa Gak mau kayak Anak-anak Cocok cobain Humans Yang darker shade Of orgasm Harganya pun Kayak masih affordable Banget 300an Untuk ketahanan Yang bagus Dan ini Isinya 100 ml Jadi kalau kalian Re-apply terus Atau Semprotnya Agak banyak Gak akan cepet abis So sekian dulu Review aku Tentang perfume Lagi aku pake Sekarang ini Buat kalian yang suka Sama videonya Jangan lupa kalian like Video aku Terus juga Subscribe channel aku Dan follow juga Instagram aku Deatsaferahelena I'll see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.